Halo, selamat datang di Terjemah Henduk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 7, halaman 56. Kemarin 55, sekarang 56. Nah, kita akan menyebutkan tentang skedul dalam penulisan dan oral. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mempelajari dan menyalin contoh pernyataan-pernyataan dalam buku catatan kita. Jadi yang ini kita salin. Nah, kedua, kita akan menuliskan pernyataan-pernyataan terhadap skedul di hari lainnya. Jadi ini sudah ada hari Senin. Senin, ya, ini diambilnya dari skedul yang di atas. Nah, Senin, English, Math, Arts, Religion. Ya, English, Math, Arts, and Religion. Nah, kemudian kita akan menuliskan, menyebutkan, kita akan menyebutkan skedul itu secara oral, secara pengucapan. Kita akan mengucapkan, menggunakan kemus. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini kita buat, ya, dalam Microsoft, apa, Word, atau bisa silahkan pergunakan. Kalau saya menggunakan Google Dokumen. Jadi, on Monday, saya belajar English, Math, Arts, and Religion. Nah, lanjut. On Tuesday, I learned. Nah, apa di pelajari? Kita lihat ke atas. Nah, Tuesday. Ya, Tuesday. Ini, nih. Ini, dia. Indonesian Science. Ops, salah. Nah, itu dia. Citizenship Arts. Nah, on Wednesday, koma, I learned, social studies, sports, religion, arts. Terakhir. Harus pakai N ini, ya. Ingat, yang terpenting di sini adalah tanda baca yang kamu pergunakan, ya. Seperti, ini, huruf besar, huruf kecil. Oh, suruh sedih. Nah, tanda koma, perhatikan juga. Ya. Jangan salah. I learned. Nah. Thursday, ya. Math, English, Science. Kalau seperti ini, kalian buat, itu salah. Ya. Jadi, yang benarnya, seperti apa? Ini, koma, N. Nah, itu baru betul. Ya. Di pelajaran ini, tanda bacanya. On Friday, I learned, science and Indonesian. Nah, itu dia. Itu untuk halaman 56. Tugasnya, ya. Kita lanjut. Halaman 57. Nah, terjemahannya. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dulu, ya. Dan like videonya. Untuk tambah semangat. Lanjut. Kita akan membuat schedule kita sendiri di sekolah. Nah, artinya, kamu buat schedule sendiri berdasarkan jadwal pelajaran kamu di sekolah masing-masing. Ya. Nah, ini akan kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh sebelumnya. Nah, yang di atas ini. Ya. Nah, contoh ini. Hmm. Lanjut. Kedua, masing-masing diri kita akan menyalin dan menuliskan schedule tersebut di buku catatan. Termasuk informasi mengenai waktu. Jadi, seperti ini. Ada waktunya jam sekian sampai jam sekian. Misalnya, jam 7 sampai jam 8 atau 8.4 apa mata mata pelajarannya di hari Senin. Nah, seperti itu. Kemudian, kita akan membuat beberapa pernyataan terkait dengan schedule kita. Kita juga akan mendekorasikan memperindahnya ya. Dan menggantungkannya di dinding sekolah. Di dinding kelas ya. Maaf. Di dinding kelas. Seperti biasa, kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengucapkan kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Ketika kita menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, seperti ini. Kalau sekarang, kalian mungkin sudah memuncayai daftar pelajaran di sekolah yang mana masih berbahasa Indonesia. Nah, sekarang kamu coba buat seperti ini menggunakan bahasa Inggris lagi. Setelah itu, nah, pakai ini. catat seperti ini, seperti tugas yang kita lakukan barusan, cuman penambahannya adalah kita ada jam. Ya, jam. Ya, on Sunday, I learn English, kok Sunday? Nah, Wednesday, ini disebutkan jamnya jam berapa? Ya, Wednesday, hari Rabu, nah, ada yang Rabu. Rabu, ya, itu terserah, terserah sekolah masing-masing ya, janwanya masing-masing ya, masing-masing sekolah kalian. Nah, itu dia. lanjut. Nah, yang terakhir, ini adalah bermain dadu. Nah, mari kita bermain. Ini adalah permainan kalender. Ini akan kita lakukan, kita bekerja dan mengkompok, kita akan memainkan permainan ini dengan sebuah dadu dan beberapa token. pertama, kita akan melempar dadunya. Kedua, kita akan menjalankan atau menggeser token kita berdasarkan angka yang keluar. Jadi, di dadu itu terdiri dari enam muka. Muka pertama ada satu, satu titik ya. sampai ke enam seperti ini dadunya ya. Kita lihat dadu. Gambar dadu seperti apa. Nah, seperti ini. Ini dadunya. Seperti ini dah, contoh dadu itu. Nah, kita lanjut. jadi kemudian ya, kita akan, kita harus ya, kita harus mengucapkan nama hari dan tanggal. Jadi, seandainya kita dapat, kita seluruhnya di sini, bermain berempat. Nah, misalnya si A melempar dadu keluar angka dua. Ya, nah, lantas kita harus mengucapkan harinya, ya, nama harinya dan tanggal. Ini tanggal dua. Artinya, harinya hari Tuesday, ya, tanggalnya tanggal dua. Bagaimana cara pengucapannya? Kamu sudah belajar di atas. Ya. Nah, pelajar yang sampai di akhir kalender akan menjadi pemenang. Nah, bagian sudah selesai sampai di sini, misalnya dapat enam terus. Enam, 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 enam. Nah, biasanya seperti ini permainannya ya. Seandainya kalian sampai tanggal 30, itu permainan belum berakhir dadunya, tokennya ya. Nah, kalau dapat dilempar dadu, dapat angka lima. Bagaimana harusnya? Biasanya itu harus mundur. Di sini, lima tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Harus kembali ke tanggal 27. Ya. Kalau sudah di sini, dapat angka lima. Tapi kalau sudah di sini, dapat angka satu, nah, itu baru permainan berakhir. Nah, itu cara permainannya. Nah, kita akan mengucapkan kelimaannya secara keras, jelas dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, tergantung permainannya ya. Bagaimana menurut gurunya permainan, tetapi biasanya seperti itu permainannya. Ya. Nah, mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like videonya, dan sampai jumpa.